Intro Buya Yahya menjawab Setelah lagi dari Sosial Media juga dari Saudara Salman di Bogor Buya mau bertanya Bagaimana tata cara pengkuburan hasil amputasi Terhadap salah satu anggota badan Akibat tindakan medis tertentu Apa? Cara pengkuburan hasil amputasi Terhadap salah satu anggota badan Akibat tindakan medis tertentu Apakah sama seperti tata cara pengkuburan Jenazah yang meliputi dimandikan Disolatkan dan lain-lain Bagaimana pandangan Islam terhadap jenazah Yang dikuburkan dengan anggota badan Yang tidak lengkap karena tindakan amputasi tersebut Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anggota badan yang dipotong Baik Anggota badan yang dipotong Kalau Andokut anggota badan yang dipotong Dari orang yang hidup Enggak pakai disolati Enggak pakai dimandikan Kubur saja Jangan taruh pikir jalan nih Tangannya itu Misalnya diamputasi Wah Dan enggak usah diabadikan Amputasi Amputasi Kalau orang yang masih hidup Tidak wajib disolati Orang yang masih hidup Ada yang dipotong bagian anggota tubuhnya Tidak wajib disolati Dan tidak wajib Dibandikan Baik Tapi kalau Orang yang mati Hilang semuanya Hanya ketemu tangannya Misalnya Yang enggak tahu pokoknya Dimakan ikan Sisa tangannya Makan harimau Sisa kakinya Menurut mada'at kita Imam Syafi'i Sekecil apapun yang kita temukan Kita Syafi'i ya Sekecil apapun yang kita temukan Maka Wajib dirawat Seperti kalau ketemu semuanya Jika mungkin Dimandikan Dimandikan Ada yang enggak mungkin dimandikan Kebakar Kalau ini marah ngek Jika mungkin dimandikan Dimandikan Kemudian di kafani Dan disolati Itu menurut mada'at kita Imam Syafi'i Ada pun mada'at yang lain Mada'at Syafi'i aja dulu Kalau mada'at yang lain Seperti mada'at Imam Malik Ini harus parol Dua per tiga Kalau mada'at Imam Abu Hanifah Misalnya harus separuh ke atas Ketemunya Badan separuh ke atas Ketemu baru dimandikan Dan disolati Kalau enggak sampai separuh Enggak Ada yang matarkan Seperti mada'at Malik Enggak separuh Enggak apa-apa Tapi yang penting Bagian kepalanya ada Baik Sudahlah ikut mada'at Imam Syafi'i Saja Bahwasannya Sekecil apapun Kalau memang terbukti Dia mati Sekecil apapun yang bisa ditemukan Maka dia Maka anggota tubuh tersebut Dibandikan Kemudian disolati Jika bisa dibandikan Kemudian disolati Baik Ini adalah Tentang potongan Dari orang yang mati Tapi kalau amputasi Potongan derut yang hidup Enggak disolati Enggak dimandikan Ya dipendam saja Dimana saja Enggak usah dikubur Dikubur dengan acara macam-macam Enggak ada Itu dipendam saja Yang akan tidak dimakan kucing Tidak dimakan harimau Semoga Allah Menjaga kita semua Sempurna Lahir batin kita Di dunia Dan di akhirat Baik Mulia dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu'a'lam Bistawab Terima kasih